Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pecinta sinetron terpaksa menikahi tuan muda dimanapun kalian berada balik lagi bersama dengan cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tentunya kali ini semakin menegangkan nah sahabat mimin yang dimana di episode kali ini yang dimana penggerbekan pun telah terjadi di rumah kosong milik reno disitu reno pun mencoba melarikan diri dan hampir saja reno ketika berlari tergesa-gesa dia hampir saja tertabrak oleh sebuah mobil ya guys disitu pun ketika penabrakan yang terjadi niko pun melihatnya ya guys dan niko berusaha untuk mengejar si reno namun sangat disayangkan niko pun akhirnya kehilangan jejak sehingga dia tidak bisa menemukan si reno lagi dan ternyata kali ini karena reno sudah tidak bisa menemukan persembunyian lagi dia akhirnya lari ke sebuah hutan ya guys yang dimana si reno tidak ingin dirinya tertangkap karena tetap saja walau bagaimanapun dia ingin pergi dan tentunya ingin bebas yang dimana disitu reno pun merasa bahwa dirinya telah aman namun sangat disayangkan setelah si niko memberitahu kepada abimana bahwa reno berada di arah tersebut hingga kemungkinan yang terjadi abimana dan juga para polisi pun langsung mengejar dan mengecek ke arah si reno tempat bersembunyi yaitu di sebuah hutan perseteruan dan juga perselisihan pun terjadi ketika reno berada disana bersama dengan abimana karena disitu abimana menemukan si reno ya guys namun tentu saja sangat disayangkan karena si reno tidak ingin tertangkap begitu saja reno pun akhirnya menjatuhkan dirinya ke dasar jurang disitu abimana mencoba untuk menolong si reno karena bagaimanapun reno adalah keponakannya dan abimana tidak ingin reno mati sia-sia di dasar jurang itu abimana pun memegang tangan dari reno ya guys yang mencoba untuk menolongnya namun disitu reno mengatakan kepada abimana bahwa abimana sampai kapanpun tidak akan pernah bisa memenjarakan si reno disini tentu saja reno pun sangat bersikap keras kepada abimana walaupun abimana mengatakan bahwa abimana akan menolongnya ya guys dan tentu saja reno malah melepaskan pegangan tangan dari abimana sehingga tentunya reno pun langsung terjatuh dan terperosok abimana sangat histeris ketika reno terjatuh ya guys karena bagaimanapun itu adalah keponakannya namun sangat disayangkan abie tidak bisa menolong reno selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati